Kang, tolong dong kasih tau parfum yang lu pake sekarang ini apa aja sih? Oke, gas keun! Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi bareng channel Kang Parfum. Yoi guys, seperti biasa gue bakal nge-review parfum dan juga bakal ngebawain requestan para subscriber. Nah, sekarang ini spesial banget, jadi subscriber gue itu request ke gue minta tolong kasih tau dan juga reviewin parfum yang gue pake. Nah, yang gue pake saat ini, kemarin pun sering banget sih gue bahas parfum yang gue pake apa. Tapi kan berhubung banyak parfum baru, selalu gue coba otomatis parfum yang gue pake berganti dan berganti, men. Jadi gue itu mencari parfum-parfum yang bener-bener terbaik untuk menemani aktivitas gue sehari-hari. Nah, sekarang pun dia itu mantep banget requestnya minta parfum yang gue sering pake sekarang ini. Nah, sebelum gue kasih tau parfumnya apa aja, karakternya kayak gimana, jangan lupa di-like, subscribe, dan komen supaya gue lebih bersemangat dan juga memiliki ide-ide baru untuk gue nge-review parfum selanjutnya. Ataupun bisa kalian tumpahkan ide-ide kalian, tulis di kolom komentar buat gue bawain video di video-video selanjutnya. Untuk yang mau nyoba produk Kang Parfum, silahkan klik di link di deskripsi. Di situ ada Shopee, Tokopedia, Whatsapp, dan Instagram. Semua di handle oleh gue pribadi. Oke guys, lanjut aja. Ya, parfum yang sering gue pake saat ini. Yang kemarin-kemarin itu kan yang gue pake itu kalian tau, bakarat. Terus pemikat wanita itu, anjay. Terus Midnight Fantasy. Terus Dreams. Terus gue pake lagi Dreams Erosman, ya. Terus gue pake lagi Echner Black. Nah, itu semua banyak banget. Tapi yang bener-bener gue husuin pake sekarang nih, untuk saat ini. Gue itu ada beberapa yang gue pake, men. Yaitu ada 5 item parfum yang gue pake husuin sekarang. Dan salah satunya itu adalah aroma-aroma terbaru. Untuk yang pertama, ataupun parfum yang wajib gue pake pribadi ya. Ini itu cocok bangetnya itu untuk malam, ataupun untuk indoor. Jadi ketika siang cuma dipake indoor. Jangan terlalu outdoor, karena aromanya itu smooth. Tapi kalau malam itu outdoor juga dia masih berani. Nah, parfum apa itu? Yang pertama itu yang sering gue pake itu adalah pemikat wanita. Andalan gue nih, ini wajib banget. Dari jaman gue ABG-20 sampai sekarang yang punya bini. Itu pemikat wanita wajib banget gue pake. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua itu ada Midnight Fantasy. Itu masih wajib banget gue pake masih. Itu dua ini itu kesan romantis ya. Jadi aromanya itu agak-agak manis gitu. Nah, untuk yang ketiga itu, ini itu parfum yang mulai baru gue coba. Tapi gue ngerasa demen gitu sama ini parfum. Yaitu Epiformen. Ini itu aromanya kesan gentle. Memiliki aromanya itu karakter. Itu aroma jeruk. Dan juga ada aroma sedikit bunga-bunganya gitu. Flower menja. Jadi ada sedikit aroma, kayak aroma apa ya, mawar-mawar gitu. Tapi gak mencolok. Tapi happy for men ini jelas cocok banget. Dan dia itu bisa di outdoor. Jadi amin nih, di outdoor masih aman. Kalau Midnight Fantasy juga tadi yang kedua masih aman juga di outdoor. Walaupun dia karakternya romantis. Yang ketiga pun aman nih. Happy for men. Nah, untuk yang keempat itu yaitu parfum terviral di TikTok. Itu gue pake tuh. Itu aktivitasmu, lu keringetanmu gimana itu masih oke. Yaitu parfum Grey Gyros. Jadi yang keempat itu Grey Gyros. Karakter itu gentle, mix, romantis. Jadi aromanya itu cowok banget. Tapi keciumnya itu ada aroma romantis-romantisnya gitu loh men. Jadi keunggulan si Grey Gyros itu unik banget. Jarang dimiliki parfum lain. Yaitu memiliki aroma kesan madu yang lengket di hidung penciumnya itu. Nah, untuk yang kelima. Parfum ceria dan juga super bikin cewek lu nyosor. Jadi aromanya itu bikin gemes banget. Bikin gerget. Pengen jilat gitu lah. Kata orang mah aromanya itu kayak permen fox. Yaitu cranberry. Nah, jadi 5 parfum itu yang gue pake saat ini. Dan juga selalu setia di kantong gue saat gue traveling. Ataupun main. Ataupun nongkrong bareng temen-temen gue. Nah, yang pertama kalian gue kasih tau lagi. Yang pertama itu ada pemikat wanita. Yang kedua itu ada midnight fantasy. Yang ketiga itu ada happy for men. Yang keempat itu ada grey gyros. Yang kelima itu ada cranberry. Jadi 5 parfum terbaik itu yang selalu mendampingi gue setiap hari. Dan juga di semua aktivitas. Joss banget nih parfum. Termasuk penjualannya pun walaupun aroma-aroma baru. Tapi meroket banget dan banyak banget yang terpuaskan. Jadi silahkan kalian coba. Dan kalian nikmati sensasi dari kelima parfum terbaik yang gue pake ini. Oke. Mungkin itu aja kang parfum. Bareng parfum-parfum terbaik yang gue pake saat ini. See you next time. Bye-bye.